Oke, jumpa lagi dengan saya di channel pengalaman pertanianku Pada kesempatan kali ini kita akan membahas bagaimana cara mengatasi semut pada cabai rawit, terong, dan tanaman lainnya Namun perlu diketahui sebenarnya semut itu bukan hama yang menjadi hama itu adalah kutu-kutuan, kutu api, kutu kebul, tungau, trit, dan lain sebagainya Kutu-kutuan itu menghisap batang atau pucuk tanaman dan tanaman yang dihisap oleh kutu-kutuan itu mengeluarkan cairan manis Sehingga semut mengkerubuti bekas hisapan kutu-kutuan itu Oke, mengerti? Langsung saja ke pembuatannya Pertama, kita siapkan dulu kapur ajaib Satu batang ini kita bagi tiga bagian saja, seperti ini Ingat, satu batang kapur ajaib dibagi tiga Lalu kita bubukan atau lembutkan sampai lembut Jangan kasar harus lembut Agar nanti pada sprayernya atau semprotannya tidak menyumbat pada semprotannya Terus saja kita bubukan kapur ajaibnya Sampai selembut-lembutnya Bila sudah lembut, kita masukkan ke dalam air dengan dosis Ingat dosisnya ya Untuk dosis berat, gunakan dosis setengah liter Jadi, satu bagian kapur ajaib tadi bisa digunakan untuk satu liter Dan untuk dosis berat bisa menggunakan dosis setengah liter air Ingat ya Untuk setengah liter sampai satu liter air dalam satu bagian kapur ajaib tadi Bukan satu batang ya, satu bagian Karena tadi sudah dibagi tiga Dan langsung saja kita masukkan ke dalam semprotan Ingat, harus disaring dulu agar nanti tidak menyumbat pada semprotannya atau sprayernya Agar nanti sprayernya keluar kabutnya atau semburannya halus dan merata pada tanaman Sehingga lebih mudah dalam mengatasi hama semut Hama semut atau ketuan pada tanaman sayuran ataupun lain-lainnya Oke, langsung saja kita semprotkan pada tanaman cabai rawit Langsung saja kita semprotkan pada tanaman cabai rawit Lihat cara penyemprotannya Waktu penyemprotan yang bagus adalah di pagi hari dan sore hari Sekitar sore hari jam setengah lima dan pagi jam enam Seperti ini caranya Semprot sampai merata Dan terong juga banyak kutu-kutuannya Kutu kebul sangat banyak sekali yang warna putih-putih itu loh Ini juga Dan bawang daun juga saya semprot Ini juga Dan terakhir saya juga semprotkan pada tanaman jeruk saya Tanaman ini hasil cangkok Saya juga semprot banyak sekali kutu-kutuannya Dan semut juga sangat banyak Karena kutu-kutuannya banyak Untuk hasilnya bisa Anda saksikan dan lihat dengan baik-baik Terlihat dalam waktu 10 menit kutu-kutuan sudah mulai berjatuhan Atau mulai mati Dan terlihat dari yang jatuh Saya kasih alas dengan buku atau kertas Bisa Anda perhatikan Itu di sana ada semut Kutu-kutuan Dan hama lainnya Oke segitu saja Semoga bermanfaat Video cara mengatasi kutu-kutuan dan semut Pada tanaman cabai rawit Dan tanaman lain-lainnya Semoga bermanfaat Jangan lupa subscribe channel ini Untuk informasi tentang pertanian selanjutnya Dan saya ucapkan terima kasih Terima kasih.